DPP PDI Perjuangan memberikan batas waktu tujuh hari ke Wali Kota Medan, Bobi Nau Sityon, untuk mengembalikan kartu anggota kader ke DPC PDIP Kota Medan. Namun hingga kemarin, Bobi belum mengembalikan kartu anggota tersebut. Menantu Presiden Joko itu secara resmi telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Bobi menjelaskan sudah berkoordinasi dengan pengurus DPC PDIP Kota Medan, termasuk DPC Partai. Bobi berencana mengembalikan KTA dalam waktu dekat dan tengah mencari tanggal yang baik. Waktunya, kita cari tanggal yang bagus. Kembalikan ya Pak? Nanti kita koordinasi lagi. Artinya memang dikembalikan Pak? Kita koordinasi lagi. Kembalikan ya Pak ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.